Mira Banerji menjadi berita karena diejek oleh penggemar Kanika Man dan Nisan Singmalkani, yang tampil sebagai pasangan utama dalam gudan Tumse Naho Payega. Para troll menuduhnya mengganggu hubungan Kanika dan Nisan. Mira dan Nisan, yang berperan sebagai pasangan utama di Raksa Bandan, membantah tuduhan keterhubungan tersebut dan mengklaim bahwa mereka adalah teman baik. Mira berkata, sudah dua bulan orang-orang melakukan trolling tanpa henti, yang tidak tahu perbedaan antara kehidupan nyata dan kehidupan di layar. Mereka perlu tahu bahwa Nisan dan saya hanya melakukan hiburan bersama. Saya tidak peduli jika diolok-olok karena itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Saya baru-baru ini membagikan tangkapan layar dari komentar yang diposting oleh troll yang menuduh saya berada di antara Nisan dan Kanika di akun Instagram saya. Setiap kali saya mendapat komentar murahan, saya membagikannya sebagai cerita saya. Ini adalah caraku memberi mereka jawaban yang pantas. Berbicara tentang persamaannya dengan Nisan, dia berkata, persamaan saya dengan Nishu, Nisan, sangat keren. Kami sudah berteman sejak lama. Kami telah mengerjakan sebuah film enam tahun yang lalu. Sejak itu, kami telah berbagi ikatan yang erat. Kita memiliki banyak persamaan. Saya senang dia menjadi rekan aktor saya lagi. Nisan menambahkan, Nira, Kanika, dan saya teman. Merupakan hal yang lumrah bagi penggemar untuk tidak menyukai aktor yang memiliki persamaan dengan separuh pasangan favoritnya. Pengikut kami menganggap kami sebagai pasangan karena kami bekerja bersama, membuat banyak gulungan, dan mengambil gambar bersama untuk pertunjukan. Tidak ada yang serius, semuanya dalam semangat yang baik. Aktor tersebut menyimpulkan bahwa dia lajang. Dia berkata, saya lajang dan itu akan menjadi status saya untuk beberapa waktu karena saya fokus pada pekerjaan saya. Saya tidak punya waktu untuk bertemu dengan siapapun. Aku pernah mendengar rumor tentang aku berkencan dengan Kanika, tapi faktanya kami bertetangga, sahabat, dan menghabiskan banyak waktu bersama. Jadi, orang cenderung mengira kami adalah pasangan. Tapi kami tidak berdiskusi. Saya bukan seseorang yang akan menyembunyikan suatu hubungan, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!